Pemirsa vaksinasi COVID-19 menyasar sejumlah kalangan termasuk anak-anak. Seiring dengan itu, Polsek Selemadek Tabanan Bali menghadirkan karakter robot transformer agar anak-anak setempat tertarik dalam melakukan vaksinasi. Petugas Kepolisian Sektor Selemadek Bali membuat kejutan dengan menghadirkan sebuah robot transformer saat vaksinasi anak digelar. Kehadiran karakter robot ditujukan untuk membuat anak-anak sekolah merasa nyaman dan tidak takut pada saat menjalani vaksinasi di Sekolah Dasar Negeri Tiga Bantas Tabanan Bali. Kapolsek Selemadek Timur AKP Nikomang Subakti mengatakan replika robot transformer yang hadir saat gebiar vaksin anak agar sasaran vaksinasi terhibur dan tidak stres. Karakter transformer menjadi andalan guna menarik perhatian anak saat menjalani vaksinasi. Mungkin merasa senang dengan adanya robot vaksin ini, antrosiasnya anak lebih meningkatkan daripada sebelumnya. Mereka semangat untuk melaksanakan vaksin. Dengan yang kita ketahui bahwasannya untuk anak-anak di usia 6 sampai 11 tahun ketika melaksanakan vaksin, ini kebetulan vaksin yang kedua, itu perlu adanya motivasi. Motivasi dalam hati kita hadirkan robot, yang mana robot itu adalah merupakan superhero ya, kalau menurut anak-anak itu dia pasti akan tertarik untuk ada pendampingan di dalam pelaksanaan vaksin, sehingga dia lupa akan sakit yang dirasakan ataupun saat menunggu giliran vaksin. Adapun vaksinasi anak pada kesempatan ini, menyasar 207 anak. Pihak sekolah berharap vaksinasi dengan pelayanan yang menyenangkan anak agar terus dipertahankan.